Hai harapan betah pada pemerintah punya langsung turun ke sini tuh langsung turun ya rumah masing-masing lalu keluhan-keluhan Bapak dong perlu apa begitu kayak macam logistik yang pertama sekali logistik yang kedua mungkin makanan baik karena disini anak umur nol sampai apa sama sampai lima lima bulan tuh banyak terus balita juga banyak makanan baik terus limut sama tenda mungkin itu mungkin itu yang yang harapan betah yang pertama karena disini kekurangan tenda terus yang harapan yang kedua tuh mungkin cara banget bisa relokasi lah tempat-tempat tinggal ini bisa-bisa relokasi karena tempat tinggal ini yang layak lain yang layak berkat untuk gilaik karena kalau gempa ya kalau gempa yang terjadi tiga atau empat sekali terberarti habisin penggelamnya penggelamnya kampung mau disini bisa habisinnya harapan betah ada lokasi segera lokasi sempat tinggal bagi masyarakat yang disini coba yang dimahusin mungkin itu saya makasih ini harapan betah-betah pemerintah makasih ya Pak iya Oke Oh, dap.